selamat menikmati selesai malam menemani abang kakak, ayah bunda semuanya di layar kaca, insya Allah melalui zoom meeting ini, kita akan kembali belajar bersama guru kita Tuhan Guru Satabur Somat yang insya Allah beliau tanggal 5 besok pagi ya, jam 8 itu pergi safar menuju Jeddah, beliau akan melaksanakan ibadah umroh jam 8 malam hari ini, beliau sedang transit di Jakarta, sebetulnya kenapa informasinya mendadak jadi abang kakak, bunda mohon maaf sekali pertemuan pekan ini sudah kita rencanakan untuk kita liburkan dulu gitu ya, tapi dari beliau menginstruksikan untuk lanjut gas pengalamin, oke, dari saya Sami Nawato, nah insya Allah jadi langsung prepare buat link link zoomnya, kita share ke grup whatsapp dan insya Allah malam hari ini sudah hampir 400 yang bergabung nah sebelum kita mulai ya bang kakak yang rahmat ya Allah, saya mengajak bang kakak yang sudah masuk di zoom ini kurang lebih 400 orang bagikan dulu link zoomnya ke rekan-rekan, ke sahabat-sahabat terdekat boleh juga di sosial media masing-masing kayak full dulu zoomnya oke ya dibantu ya mudah-mudahan jadi amal jariah jadi sebuah hadis barang siapa menunjukkan suatu kebaikan maka ia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengerjakan mudah-mudahan kita nge-share link kemudian kalau ada orang yang ngaji ikut-ikut pada malam hari ini ikut merasakan ikut faham bisa mengamalkan pahlanya mengalir ke yang menyebar link oke, gitu ya amin Allah ma'amin ayo bagikan bagikan ke sosial media suaranya masing-masing sodakoh dengan kuota kuotanya masing-masing suaranya kok gak ada saya chat disitu aduh bentar ini sering banget gitu ya suaranya gak ada padahal ada itu karena gak di klik aja tombolnya jika suara tidak terdengar klik tombol di pojok bawah bertanda headset ini oke suara saya jelas ya baik, saya pengen tahu yang sudah hadir ini ada yang baru pertama kali ikut ada yang baru pertama kali ikut boleh katakan saya saya nawakuin ada yang lain Aisyah Uhtui Faten Lela InsyaAllah cukup banyak ya ini kalau gak salah lebih dari 30 nih yang sudah katakan saya set coba saya pengen tahu dari mana aja yang sudah bergabung Bapak Ibu Abang Kakai Bunda dari mana oh dari Taipei luar biasa keren banget dari Taipei loh Taipei Cina balik papan suara saya kecil mungkin volume disana yang kecil ya mohon disetting supaya malam hari ini kita simak dengan seksama dan bisa mendapatkan pesan yang utuh Jakarta Timur Sanggata Bulukumba Ternate luar biasa InsyaAllah semoga program ini bisa menjangkau ke berbagai belahan bumi bahkan belahan dunia InsyaAllah kita istikomahkan tiap selasa bersama Tuan Guru Setabu Somat kita belajar bareng-bareng bahkan baru baik InsyaAllah sudah 500 lebih InsyaAllah Bang Kakai Bunda mari kita awali sama-sama majlis kita malam hari ini dengan lapas ta'awus dan basmalah bapak ibu rahmat ya Allah kalau bisa ngajinya fokus tidak sambil sambil tidak nyambi begitu fokus mendengarkan menyimak supaya dapat pesan supaya pesan-pesan yang disampaikan itu menghujam bisa kita faham bisa diamalkan lagi baik sebelum kita mulai Bapak Ibu Rahmat InsyaAllah guru kita sudah berada di tengah-tengah kita InsyaAllah nama beliau di zoom ini oke sudah bergabung ya InsyaAllah tapi sebelum itu kami ingin mengajak 4 lantai 4 lantai luar biasa ini semua atas dukungan Abang Kakaya Bunda saya izin untuk update ya update perolehan dari fundraising atau himpunan donasi di website kita Bapak Ibu bisa klik di website itu dukung.sidak.id slash as disitu nanti bisa Bapak Ibu baca detail terkait perolehan siapa-siapa saja yang sudah ikut menyumbang kemudian upgrade update update terbaru dari pembangunan juga InsyaAllah sudah ada semua Bapak Ibu bisa langsung melihat di website dukung.sidak.id garis miring UAS nah kurang lebih nanti tampilannya seperti ini Abang Kakaya Bunda ini sinyal kurang mendukung ya sebentar oke InsyaAllah sudah terkumpul kurang lebih 1,8 miliar dan progres terakhir sudah di 4 lantai jadi bagi Abang Kakak Ayah Bunda yang ingin ikut kontribusi langsung saja akses di dukung.sidak.id slash UAS sedekahkan atas nama diri sendiri atau atas nama orang tua baik yang sudah tiada ataupun yang masih ada sedekahkan kalau misalkan Abang Kakak Ayah Bunda apa namanya ada hajat-hajat bisa tuliskan disitu InsyaAllah di hari Jumat kita ada program doa santri jadi doa-doa yang sudah dituliskan di website ini kita bantu doakan juga kita bacakan doanya nah seperti ini kalau misalkan didemokan Bapak Ibu langsung klik donasi sekarang pilih nominal donasinya kemudian setelah itu pilih metode pembayaran metode transaksi ya ada banyak ada GoPay ada Sopipay OVO dana bank-bank lain juga ada pilih salah satu yang sesuai dengan metode transaksi Bapak Ibu misalkan saya pilih BSI kalau sudah disini tuliskan doanya kalau sudah lanjutkan pembayaran nah pastikan Bapak Ibu berhormati Allah nanti akan langsung di follow up oleh robot WhatsApp ya itu diikuti instruksinya dan transfer sesuai dengan tiga kode unik di tiga nominal terakhir 1 juta 901 misalnya kalau kita ngambil nominal 1 juta kode uniknya tiap-tiap orang berbeda begitu ya Bapak Ibu berhormati Allah mudah-mudahan bagi yang punya kelapangan bisa ikut kontribusi saya doakan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan Allah ganjar dengan pahala terbaik atas sodako atas wakafnya harta yang tersisa Allah berkahi makin banyak makin lipat ganda dan semoga dengan wasilah sodako ini Allah bersihkan dari segala dosa-dosa amin Allah amin baik langsung kita mulai oh untuk kontribusinya untuk kontribusinya linknya kami bagikan di kolom chat ya di kolom chat Bapak Ibu bisa apa namanya langsung klik saja dukung.sidak.id slash uas baik insya Allah guru kita sudah berada tengah-tengah tengah-tengah kita malam hari ini kita akan kembali belajar tentang tema yang kita sudah sampaikan bersama-sama takut hijrah karena takut ditinggal dunia insya Allah guru kita sudah berada di tengah-tengah kita baik kepada Ustaz Abdul Somad kami persilahkan Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Barakatuh Rabbi Surah Allah 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 Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak tim yang ada di Riau yang ada di Jakarta Jamaah Bapak Ibu Abang Kakak Adik Hijrah bersama Ustaz Abdul Somad Insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ya Rabbul Alam Tema kita pada malam hari ini adalah takut hijrah karena takut ditinggalkan dunia Pertama takut kalau hijrah kehilangan pekerjaan kalau hilang pekerjaan berarti tidak ada income pemasukan tidak makan tidak bayar ansuran rumah kredit motor dan lain sebagainya jadi karena khawatir putus dana ini maka kalau begitu jangan dulu hijrah apa yang terjadi sebenarnya yang terjadi adalah Tauhid Jangan kamu bunuh anak kamu karena takut mereka makan bersama kamu nahnu nahnu naruzukukum wa iyahum kami yang membagi mereka rezeki wa fis sama iriz kukum wa matu adun rezeki kamu sudah dijamin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizkuh segala yang melata berjalan di atas muka bumi ini dijamin Allah rizkinya kita hijrah ini meninggalkan yang haram mendekat kepada Allah rezeki itu datang dari Allah Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu kamu tak tahu apa-apa kamu tak bawa apa-apa kamu tidak tahu apa-apa namamu pun dibagi orang apalagi makanmu orang lain mengasih nah jadi ini adalah mindset 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 cara berpikir bahwa hijrah ini kembali kepada Allah jadi jangan bayangkan begini ini Allah ini rezeki kalau pergi kepada Allah jauh dari rezeki itu kan lain cara berpikirnya rezeki ini dari Allah kalau kita mendekat kepada Allah jauh daripada Allah dekat kepada Allah Allah kasih rezeki tapi kenyataannya di lapangan kan tidak begitu Pak Ustadz ada orang yang sudah hijrah rezekinya susah ada orang yang tak hijrah rezekinya lancar berarti yang salah itu adalah pemahaman kita tentang rezeki kita anggap rezeki itu uang rezeki itu mobil padahal itu ujian yang namanya rezeki itu sesuatu yang membawa kebaikan untuk kita jadi kalau mobil itu membawa kebaikan itu rezeki moternya membawa kebaikan itu rezeki duitnya membawa kebaikan itu rezeki barang yang haram tidak akan mungkin membawa kepada kebaikan berarti bukan rezeki jadi kalau nampak ada orang tidak sholat tidak puasa tidak ngaji tidak hijrah hartanya bertambah itu bukan rezeki itu namanya istidraj sanastadrijuhum min haythulayaklamun kami permainkan mereka dengan istidraj istidraj artinya azab yang tertunda min haythulayaklamun mereka tak sadar wa umli lahum kuulur kata Allah inna ka imdi matin tipu dayaku aman sangat kuat jadi semuanya berawal dari pikiran yang salah kalau saya hijrah saya keluar dari tempat kerja ini bagaimana makan bagaimana susu anak bagaimana ansuran rumah bagaimana motor lalu kemudian nantilah hijrah jadi salah kita cara berpikir rezeki ini tadi Allah Allah yang mengasih rezeki saya ngasih kelain makan kata direktur direkturnya tak betul syirik musyrik kenapa pula dia merubah dirinya jadi Allah jadi kalau ada atasan bupati gubernur presiden kepala daerah mengatakan kumpulkannya semuanya kepala dinas kepala badan kepala kantor pegawai ASN BUMN kelanjian macam-macam saya ngasih kalian makan itu sama dengan ucapan fir'aun ana rabbukumul ala saya Tuhan kamu yang paling tinggi aku ngasih makan kalian itu kan sama dengan mengatakan aku Tuhan aku Tuhan kalian jadi kalau ada orang mengatakan apa masih ada sekarang ini orang ngaku Tuhan Ustaz ada cuman dia tidak bilang aku Tuhan tapi sifat Tuhan itu ada dalam dirinya aku lah yang ngasih kalian makan Tuhan lah itu mengaku Tuhan itu penistahan agama itu jadi mohon dikuatkan lagi keyakinan kita kepada Allah bahwa kita mencari rezeki yang halal rezeki yang barokah rezeki yang bermanfaat bukan benda materi yang justru melalaikan kita dari Allah tidak hijrah tidak taubat tidak ngaji nunda akhirnya terus tenggelam dalam yang haram 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 pagi haram siang haram malam haram petang haram ganti hari menjadi pekan haram haram mati mati dalam keadaan yang haram jadi jangan sampai tidak bertaubat tidak hijrah dimana yang betul nih Pak Ustadz taubat atau hijrah jalan ini lurus jadi kemudian melewati jalan yang lurus ini ada orang yang tak lurus belok ke kanan belok ke kiri balik dia ke jalan yang lurus orang yang balik ke jalan yang lurus disebut dengan taubat jadi di sekarang muncul istilah tidak lagi pakai kata taubat tapi pakai kata hijrah kalau ada orang yang mempermasalahkan ya menurut dia masalah tapi kalau bagi saya tak masalah karena mana hijrah artinya orang yang meninggalkan yang diarah Allah jadi yang sebelumnya dia berkecimpung dengan perbuatan haram tipu-tipu riba bohong dusta mainkan timbangan mau keluar takut siapa yang membuat takut itu setan setan selalu membisikkan kamu fakir 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 artinya kurang-kurang tak cukup tak cukup jangan hijrah dulu nanti kau keluar dari sini anak kau tak makan jangan hijrah dulu nanti kalau keluar dari sini rumah tak lunas jangan hijrah dulu nanti kalau keluar dari sini istri ini mau shopping Jangan hijrah dulu Nanti kalau keluar dari sini Nanti kau mau kerja di mana Ini lagi-lagi tauhid Ini masalahnya bukan masalah akhla Banyak orang Masalah akhla Suatu kasus hanya ditariknya ke akhla Padahal lebih fatal Daripada sekedar akhla Ini masalahnya tauhid Tauhid apa? Tauhid tentang Allah Allah maha kuasa Atas segala sesuatu Allah yang maha kuasa Atas segala sesuatu itu Maka Tak sulit bagi dia Tapi memang begitulah Bisikan dari syaitan Dari kalangan jil Aku mau resign ini Apa kata kawan? Kalau kau resign nanti Cuma anak kau Cuma nabi ni kau Cuma hari tua kau Cuma pensiun kau Cuma 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 Hutang masih belum bayar Akhirnya muncullah ketakutan Takut Takut Barulah kita faham Kenapa habis iman itu takut Setelah beriman takut kepada Allah Takut kepada Allah Bukan takut kepada nasib Bukan pada takut apa yang terjadi besok Semua yang sudah diatur Allah dengan cantik dan indah Dengan susunan yang rapi Kita tinggal menjalani melewatinya saja Sesuai dengan sunnah Rasulullah S.A.W Apalah susahnya bagi Allah S.W.T Merubah Sesuatu yang tak baik Sesuatu yang tak ada nilainya Tak berharga Menjadi berharga Mudah sekali bagi Allah Tak ada yang sulit bagi Allah S.W.T Ini hanyalah ujian keimanan Sudah sampai betul kita ke tingkat iman itu Jadi kalau lihat bagaimana hijrah dulu Suhaib Ar-Rumi Anak muda dari Romawi Berdagang ke kota Makkah Berniaga Kaya Nikah Punya istri Punya anak Kalau prinsip dia seperti tema kita malam ini Takut hijrah Karena takut ditinggal dunia Dia enggak akan hijrah sama Nabi Nabi mau hijrah Tolong pergi langkau ya Rasulullah Aku tak sanggup aku ikut Aku di Makkah aja lah Suhaib Ar-Rumi Pergi menumpai mertuanya Kata mertuanya Dulu kau datang ke kota ini Sebab tangkara Tak ada duitmu Tak ada hartamu Maka kalau kau mau pergi Pergilah Tinggalkan anak-anakmu Tinggalkan istrimu Apa kata orang Makkah Suhaib kau dulu datang ke Makkah ini Kau miskin Susah Bisnis kaya Sekarang kau mau pindah pula Kalau kau mau pindah Pindahlah Suhaib Tapi barang-barangnya Tinggalkan semua Suhaib meninggalkan istrinya Meninggalkan anaknya Meninggalkan mertuanya Meninggalkan kebunnya Meninggalkan tokonya Pergi dia Sama Rasulullah Sampai cerita itu ke Nabi Apa kata sahabat Nabi Suhaib Ditinggalkannya semua ya Rasulullah Apa kata Nabi Rabiha Suhaib Rabiha Suhaib Rabiha Suhaib Suhaib beruntung Suhaib beruntung Suhaib beruntung Padahal kalau dilihat Dekat camata manusia Suhaib rugi Kenapa rugi Anaknya tinggal Bininya tinggal Hartanya tinggal Badan Sehelai di badan Begitu juga dengan Abdul Rahman bin Auf Abdul Rahman bin Auf Pindah Bisnismen Orang kaya Pindah dari kota Makkah Ke kota Madinah Sehelai yang di badan Tentulah cuma dia bawa Sebatangkar Tapi sahabat Nabi Yang paling banyak Peninggalan harta Ahli waris Adalah diantaranya adalah Suhaib Arrum Jadi Poin yang pertama Yang mesti kita perbaiki Adalah Aqidah Bahwa rezeki datang Dari Allah Bahwa Allah menjamin Semua makhluknya Bahwa tak ada yang sulit Bagi Allah Ini poin yang pertama Takut hijrah Karena takut Tidak makan Takut resign Takut Tak bisa Melunasi barang-barang Takut 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 Poin yang kedua Takut hijrah Karena Nanti tidak ada kawan Kalau yang tadi itu Harta Ini takut hijrah Tidak ada kawan Kenapa Orang Baik Kawannya sikit Karena dia Buat Speed and proper test Ada Saringannya Kalau orang yang Tak mementingkan agama Dia kawan semua Mabuk Ayo Zina Ayo Dugem Oke Sabu Mainkan LGBT Banyak Banyaklah kawannya Semua orang Menjadi followernya Semua orang Oke Kanan kiri Oke Muka belakang Oke Atas bawah Oke semua Kalau kita udah hijrah Tak bisa begitu Orang Zina Oke Tahan Ada pencuri Cancel Ada orang pelaku Perbuatan maksiat Jadi Kenapa Orang Kalau sudah hijrah Kawannya sikit Dulu Dulu kawan kau Banyak Semua jadi kawan Hantu setan Menjadi kawan Sekarang setelah Bertobat sedikit Kenapa begitu Akhirnya orang Takut hijrah Nanti kalau hijrah Kawan-kawan ini Pada lepas semua Pak Ustaz Ini pun perlu Diluruskan Memangnya Kalau kau mati Ada kawan itu Yang mau ikut Menemani Di liang lahat Mana ada Kasih ibu Sepanjang jalan Kasih ayah Disimpang jalan Kasih saudara Ada berada Apa maksud Ada berada Ada dia hartanya Ada kita punya harta Sedap kita Bukawan Ada kerja dia Ada kerja kita Enak kita Bukawan Tapi kalau sudah Tak ada Hayat anak-anak muda Banyak duitmu Lancar kiriman Bapakmu Ada motormu Ada mobilmu Ada tempat Main playstationmu Bagus handphonemu Besar layar tvmu Besar rumahmu Bagus kosos-kosanmu Banyaklah kawanmu Kalau mau menengok Kawan kapan Ketika masa sulit Masa genting Masa susah Masa payah Itulah kawan Yang sebenar-benar kawan Kalau kawan Berketawa Banyak sekali Kawan-kawan Tapi kawan yang Sama-sama susah Kalau saya hijrah Nanti kawan saya Berkurang Pak Ustaz Anggap aja Geladi Menjelang mati Kalau saya hijrah Nanti kawan-kawan saya Ini gimana Ini akan menjauh Ke saya Ini namanya Mantik tufuli Logika anak-anak Datang ibu Menarik anaknya Yang Masuk ke dalam Kolam ikan Dulu kalau Musim Padi Orang turun ke dalam Untuk menangkap ikan Habis panen padi Datang ibu Ini marah Ditariknya Marah Dia sama ibunya Kenapa Itu kawanku Masih main Nanti kalau Aku gak ikut Sama mereka Nanti aku akan Dibully Aku akan Ini namanya Mantik tufuli Logika Berpikir anak-anak Anak-anak Yang terjebak Di dalam tubuh Orang besar Ini yang paling berbahaya Kalau ada anak-anak Pikirannya dewasa Itu bagus Yang kita khawatirkan Adalah Badannya tua Mukanya tua Kulitnya tua Karena lama Berjemur Lama kena Cahaya matahari Tapi otaknya Otak anak-anak Nanti kalau Aku hijrah Gimana Kawan-kawanku Kalau aku hijrah Gimana Geng-gengku Kalau aku hijrah Nanti Nggak enak lagi Jumpa sama mereka Emangnya Emangnya kalau kau mati Ikut kawan-kawan kau Itu Jangankan mati Akhir bulan aja Udah lari semua Kawan Jangankan cerita mati Pensiun aja Udah cabut Semua kawan-kawan Tengoklah pejabat-pejabat Yang dulu Waktu banyak duit Banyak orang datang Dapat limpul Dapat seratus Tapi begitu Sudah susah Lalat pun Tak ingat Jadi Berpikir rasional Kawan yang setia mana Itulah yang kawan Sama-sama hijrah itu Makanya kalau sudah Dapat kawan Sama-sama hijrah Sama-sama taubat Satu pengajian Satu masjid Satu server Satu channel Itu indah sekali Hidup ini Jadi kalau yang pertama tadi Takut hijrah Karena takut Tak makan Yang kedua ini Takut hijrah Karena takut Tak berkawan Kawan kita yang kekal abadi Hanyalah Mengiringi mayatnya Ada tiga Jadi kalau punya kawan Dengan kawan itu Diajaknya kita beramal Lanjutkan Punya kawan Punya kawan dengan kawan itu Kita jadi rajin Baca Quran Teruskan Punya kawan dengan kawan itu Kita diajaknya Untuk jujur Tidak selingkuh Tidak curang Itulah kawan yang sesungguh The best Abdurrahman bin Nabi dengan 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 Sahabat Nah jadi Jangan lagi kita Bermental cengeng Kalau aku hijrah Dulu itulah Dulu itulah Orang ini dikucilkannya saya Keluar dari grup Rupanya bertahan Orang jadi hantu Tidak ada sebetulnya manusia jadi hantu ini Manusia kalau mati ya mati Kalau ada orang kerasukan Atau orang gentayangan Mengaku itu si Fulan Itu jin Jin korinnya itu Jadi saya ini waktu lahir Ada jin yang mendampingi korin Waktu saya mati Dia hidup Karena umurnya panjang Itulah dia yang merasuk Ke badan orang Mengaku Sayalah Fulan Suaranya sama Bisa pula diceritakannya Orang itu Bagaimana Dari mana dia tahu Ya memang dia jin Maka dalam Islam kita Diajarkan untuk Bekawan hanya dengan Orang-orang yang baik Orang-orang yang dulu masuk Islam Dari kalangan muhajirin Dari kota Makkah Walansar Dari kota Madinah Itulah sahabat Nabi SAW Itulah sahabat yang kekal abadi Yang menyelamatkan dari azab Allah SWT Takut hijrah takut tak makan Takut hijrah takut tak berkawan Yang ketiga Takut hijrah Maka nanti kehilangan Capaian Cita-cita Tika lo saya hijrah Pak Ustaz Saya gak bisa lanjutkan S2 di Inggris S3 di Amerika Nanti kalau saya hijrah Saya gak bisa jadi Direktur Eksekutif Nanti kalau saya hijrah Saya tak Takut hijrah Takut tak makan Takut hijrah Takut tak berkawan Takut hijrah Takut tak dapat jabatan Jabatan ini Bukan cita-cita Inilah Lagi-lagi Meluluskan Mindset Cara berpikir Jabatan Itu bukan Akhir cita-cita Jabatan itu Pengabdian Jadi kalau orang cita-citanya Mau jadi lurah Cita-cita tertinggi Jadi lurah Jadi lurah itu bukan cita-cita Cita-cita itu ingin Menjadi hamba Allah Yang bermanfaat Buat orang banyak Melalui jabatan Bernama lurah Jadi kalau jadi lurah Bisa nutup Warung yang jual Jual Kamar Kalau jadi manusia Biasa nutup warung Ngamuk lah orang Tapi kalau lurah Panggil perangkat desa Semuanya Ajak alim ulama Kiai Selama di masjid Innamal khamru khamar Wal maisir judi Wal ansab Menjungi binatang Untuk berhala Wal aslam Mengundi nasib Rijusun Perbuatan sehatan Fajitan ibu jauh Nah jadi Ketika orang Sudah menganggap Jabatan itu sebagai puncak Nanti karir saya copot Ini sudah kalau hijrah Kalau saya sampai hijrah ini Tak dapat saya ini Bertahun-tahun saya Kursusnya Leader kepemimpinan Kalau saya hijrah Tercongkirlah saya disini Hilanglah jabatan saya Takut hijrah Takut tak makan Takut hijrah Takut tak berkawan Takut hijrah Takut tak ada jabatan Berarti Hamba jabatan lah Padahal kita ini Kalau sudah berislam Ini abdulillah Saya hamba Allah Bukan abdul dinar Hamba uang emas Bukan abdul dirham Hamba uang pera Tak isa abdul dinar Abdul dinar Hamba dinar Ini ternyata Sudah ada sama nabi Celaka orang yang Menghambakan diri Pada dinar Uang emas Tak isa abdul dirham Celaka orang yang Menghambakan diri Kepada dirham Duit Nah jadi Kalau dipahaminya bahwa Ya saya Hijrah Saya hijrah aja Pak Ustaz Bismillah Tawakal Tuhan Mau dapat jabatan ini Alhamdulillah Enggak dapat jabatan Berarti Allah menyelamatkan saya Kan enjoy hidup Saya mesti dapat ini Kalau saya sampai tidak dapat ini Stres depresi Mati Apalah mana hidup Dapat Berarti Allah ridho Dengan jabatan itu Bisa berda'wah Bisa buat pendok Tafis Quran Banyak-banyak Bisa buatkan program Gratis Bisa buatkan program Pengiriman Da'i ke Al-Azhar Khairul Masir Dengan apa Ya dengan jabatan itu Maka kalau ada Ada jabatan Dipakai untuk menolong Agama Allah Subhanahu wa ta'ala Berapa banyak orang Yang hijrah PHK Berhenti kerja Bini pun tak sanggup lagi Melayani Kata Bini aku tak sanggup lagi bang Kalau kayak gini ceritanya Cabut lah Tapi kemudian Allah Maha Kuasa Hidupnya baik Rezekinya lancar Saya Lain padang Lain belalang Lain lubuk Lain ikannya Lain tempat Lain ceritanya Banyak loh udah berjumpa Macam-macam Jumpa jamaah Tapi Banyak lah yang bercerita Kami ini Pausat dari nol Hutang keliling pinggang Tapi setelah berhijrah Dibukakan Allah Saya ini Pausat gak pernah Minta apa-apa Saya hanya berharap Dengan hijrah ini Saya diribai Allah jadi orang soleh Tapi diberikan Allah Luar biasa Orang yang sibuk Berzikir Mengingat Allah Sampai lupa Minta sama Allah Allah kasih dia Sesuatu lebih baik Daripada yang diminta Orang yang sibuk Dengan salawat Allah Masha'ala Sayyidina Muhammad Sampai lupa dia Berapa kali Dia sudah salawat Maka Allah Berikan dia Kebaikan Melebihi Orang yang berdoa Dan orang yang berdoa Salawatnya Cuma satu Allah Masha'ala Baling banyak Dua di ujung Masallallahu ala Sayyidina Muhammad Tapi kalau dia pakai Itu semua Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Dunia ini Macam bayang-bayang Macam mana Bayang-bayang Jadi kalau Cahayanya dari belakang Saya depan Saya mengejar Bayang-bayang Terus Mengejar sampai mati Tak akan tertangkap Bayang-bayang Mendaki Kita naik Juga bayang-bayang Tapi kalau Bawa balik Kita Bayang-bayang Untuk mengejar Kita Jadi saya Kalau udah Naik Mobil Dijemput Naik mobil Mahal Naik pesawat Bagus Dibandingkan Dengan naik Sampan Di tengah danau Masuk ke hutan Jalan kaki Digigit pacat Jadi Sama aja Rasanya Rasa Antara naik Pesawat Antara naik Mobil mewah Dengan masuk Ke dalam hutan Sama Kalau cerita masalah Rasa Kalau dibanding lagi Nikmat dalam hati Lebih nikmat lagi Di tempat-tempat Yang hina Kenapa Karena saat itu Kita tak perlu Menjaga Menjaga Hati orang Perasaan orang Masuk saya kira Dalam hutan Yang saya sibuk Mencari Tiang itu Buat kema Bagaimana Buat pengajian Bagaimana Buat pelatihan Itu Semua Kebaikan Kebaikan Yang Diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala Dikasihnya Untuk kita Itu semua Adalah Menjadi Bekal kita Menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala Itulah yang Bekal Kekal abadi Takut Hijrah Karena tak Makan Makanan Tinggal Busuk Takut Hijrah Karena tak Bekawan Kawan semuanya Tinggal Ketawa mereka Kau mati Aku makan Ayam Gata dia Kau mati Aku makan Kambing Gata dia Takut Hijrah Karena takut Tak ada Jabatan Belum lagi Dikubur Jenazah kita Itu kawan-kawan Sebelah itu Udah Babisi Aku Gantikan Dia Belum Lagi Dimandikan Jenazah Kita Langsung Di W.A. Orang Pak Saya Penggantinya Nangis Mereka Nangis Basa-Basi Yang kekal Abadi Yang mana Yang kekal Abadi Adalah Amal Soleh Amal Soleh Amal Soleh itu mana Hijrah Itu amal Soleh Takut hijrah Karena takut Tak makan Takut hijrah Takut Tak Bekawan Takut hijrah Takut Tak ada Jabatan Intinya Intinya Ketiga Ketiga ini Menghalangi Orang Untuk Beramal Soleh Amal Solehnya Mana Hijrah Itu amal Soleh Innal Lathina Amanu Walladzina Hajaru Orang-orang Yang beriman Kemudian Dia hijrah Ditinggalkannya Semua Mudah-mudahan Allah Memberikan Kita Kekuatan Jadi Dengan Berjamaah Ini Kita Kuat Insya Allah Jangan Sampai Tidak Ada Berjamaah Subuh Berjamaah Zuhur Berjamaah Asar Berjamaah Maghrib Berjamaah Isyak Berjamaah Etikab Berjamaah Kajian Riyadu Solehin Kajian Pekan Sekali Selasa Malam Rabu Itu Semua Jamaah Jamaah Itu Untuk Menguatkan Kita Itu Makanya Kata Nabi Alaykum Biljamaah Hendaklah Kamu Berjamaah Iyakum Wal Furqah Jangan Kalian Berpisah Bercerai Berai Berkelahi Dengan Berjamaah Itu Kita Menjadi Kuat Kita Ini Kan Tergantung Berapa Yang Membisikkan Kita Kalau Lima Yang Membisik Nanti Kalau Hijrah Tak Makan Menang Dia Tapi Kalau Banyak Yang Membisikkan Banyak Yang Mengasih Peluang Hidup Kalau Cuman Makan Berapalah Makan Manusia Paling Banyak Dua Kali Tambah Ini Memikirkan Makan Sampai Tidur Banyak Makan Gajah Lagi Tidur Juga Ular Sawah Lebih Hebat Lagi Makan Tidur Ular Sawah Masih Sempat Tidur Harimau Paling Keren Makan Orang Dimakannya Tapi Masih Sempat Tidur Ini Makan Cuman Nasi Itu Tak Bisa Nambah Karena Udah Kena Sakit Gula Tidur Tidur Makan Daging Tak Bisa Makan Ayam Tak Bisa Udah Makan Tak Bisa Tidur Tak Bisa Betul Kata Allah Macam Binatang Balhum Adal Lebih Hina Daripada Binatang Arimau Tidur Gajah Tidur Ular Sawah Tidur Banyak Makan Dia Lagi Ini Kita Makan Sikit Tidur Tak Bisa Jadi Memang Hidup Ini Kalau Salah Salah Pikir Salah Salah Pikir Kayu Menjadi Arang Arang Menjadi Debu Debu Menjadi Angin Salah Salah Pikir Besi Direndam Dalam Air Masin Air Asin Berubah Menjadi Karat Karat Diambil Air Dipukulkan Hilang Besi Hancur Binasa Apa Yang Bisa Dibuat Bukal Menghadap Allah Tak Ada Apapun Takut Hijrah Takut Tak 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 Siku Capang Siku Capek Kata Orang Menang Kabau Siku Tabang Siku Tap Yang Satu Terbang Satu Lepas Jabatan Lepas Kawan Terbang Amal Soleh Pun Tak Dapat Diraih Penyesalan Mati Habis Satu Episode Kehidupan Selesai Jangan Takut Bismillah Ijrah Bersama Ustaz Abu Selamat Ada Keistimewaan Ada Grup Yang Dikelola Oleh Bang Alvin Kajian Riyadu Solihin Ada Grup Kajian Riyadu Solihin Siapa yang Punya Dorsmir Cuci Mobil Nyucinya Di tempat Sudara Kita Bangkit Karena Ekonominya Ada Yang Jual Beras Belinya Sama Dia Ada Yang Punya Perusahaan Bingung Cari Karyawan Ada Yang Baru Tamat Kuliah Belum Ada Kerjaan Pertemukan Saya Maunya Begitu Dari Awal Dulu Kenal Kau Sama Dia Kenal Selalu Kami Di Masjid Pengajian Habis Itu Udah Gitu Aja Oh Tak Begitu Dia Kerjaan Dimana Nak Siapa Udah Nikah Ata Belum Cuman Kehidupan Dia Kalau Dia Senang Kita Doakan Kalau Dia Susah Kita Bantu Senang Dia Ikut Kita Senang Sama Dia Susah Dia Ikut Kita Itulah Baru Bersaudara Kalau Hanya Bersaudara Sekedar Satu Menjadi Satu Pengajian Foto Foto Selesai Apa Beda Persaudaraan Kita Dengan Persaudaraan Pejudi Pezina Pelakor Lebih Solid Pula Lagi Mereka Mereka Saling Tolong Menolong Dalam Perbuatan Dosa Na'udzubillah Sebagaimana Biasa Sampai Jam 20 40 Saya Kembalikan Ke Bang Alvin Demikian Bang Alvin Assalamualaikum 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 Tenang Adem Dengar Nasihat Dari Tuhan Guru Assalamualaikum Assalamualaikum Setelah ini Akan lanjut Ke sesi Tanya-jawab Bang Kaya Benda Siapkan Pertanyaannya Di kolom Chat Pertanyaan Yang terpilih Assalamualaikum Kami Sampaikan Dan juga Nanti ada Beberapa Yang bisa Pertanya langsung Via Open Video Ya Baik Sebelum Ke Jamaah Mungkin Diawali Dari Saya dulu Ustaz Ustaz Bahwa Banyak Sekali Dalil-dalil Di dalam Quran Itu Menjelaskan Tentang Hadiah Berhijrah Ustaz Seperti Misalnya Di Kurang Surat Al-Furqan Itu Allah Menjelaskan Bahwa Orang-orang Yang bertobat Dan beriman Dan beriman Dan berjalan Kebajikan Maka Kejahatan mereka Diganti oleh Allah Dengan Kebaikan Kemudian Surat An-Nisa Juga Ustaz Ayat 100 Dan barang siapa Berhijrah Jalan Allah Nisa Mereka akan Dapatkan Di bumi ini Tempat Hijrah Yang luas Dan Rizki Yang banyak Artinya Banyak-banyak Kebaikan Ketika kita Berhijrah Kalau Ganti Keburukan Dengan Kebaikan Kalau Berikan Rizki Yang luas Dan juga Yang banyak Tempat Hijrah Yang luas Dan Rizki Yang banyak Tapi di Ayat Lain Di Surat Al-Baqarah Ini Di Ayat Surat Al-Baqarah Ayat 214 Amhasibatum Angtad Khudul Jannata Walam Mayatikum Masalul Ladina Kholau Min Koblikum Masat Humul Baqsa Wad Doro Wazul Zilu Atau Atau Kamu Menyira Bahwa Kamu Akan Masuk Surga Padahal Belum Datang Kepadamu Cobaan Seperti Yang Dialami Orang-orang Terdahulu Sebelum Kamu Mereka Ditimpa Kemelaratan Penderitaan Dan Diguncang Dengan Berbagai Cobaan Yang Kami Tanyakan Ustad Apakah Hijrah Dan Ujian Itu Sepaket Ustad Ketika Kita Hijrah Ujian Itu Pasti Selalu Ada Mendampingi Orang-orang Yang Berhijrah Seorang Hijrah Yang Pertama Marah Istri Kalau Tidak Satu Server Istri Mulai Marah Abang Kok Kita Gak Pernah Lagi Kediskotik Weekend Biasanya Kita Mabuk Mabuk Ini Sekarang Abang Jadi Penceramah Pula Udah Macam Ustadz Somat Pula Lagi Nama-nama Radikal Ini Ini Kalau Gini Terus Gawat Ini Istri Kalau Tak ngaji Dia Orang Tua Orang Tua Pun Kalau Dia Tak Ngaji Oh Enggak Usahlah Halim-halim Kali Biasa-biasa Ajalah Beragama Ini Kawan-kawan Itu Konsekuensi Daripada Istri Kan Itu Yang Dialami Oleh Sahabat Nabi Kata Maknya Kalau Kamu Tetap Ikut Sama Muhammad Maka Saya Kuasa Tak Akan Makan 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 Menghadapi Makan Menghadapi Ayah Kalau Kau Tak Selesai Menceramai Akulah Arjuman Naka Kulempar Kau Pakai Batu Sampai Mati Menghadapi Istri Menghadapi Anak Anak Kuna Keprahu Ayah Kesampan Ayah Belum Lagi Masalah Kerjaan Jadi Apakah Dengan Berhijrah Semua Keputusan Kita Ada Konsekuensi Ada Price Ada Harga Yang Kita Bayar Tapi Kita Akan Mendapatkan Ketenangan Kenapa Karena Kalau Kita Hijrah Kita Bersama Allah Kalau Kita Tidak Hijrah Kita Hanya Bersama Diri Kita Bersama Manusia Bersama Setan Setelah Saya Berhijrah Nih Pak Ustaz Istri Saya Tak Setuju Orang Tua Saya Tak Setuju Kawan Kawan Saya Benci Tapi Saya Senang Kenapa Allah Bersama Saya Jadi Banyak Yang Tidak Bisa Dijelaskan Pakar Ekonomi Tak Pernah Bisa Dijelaskan Oleh Para Sosiolog Antropologi Tapi Bisa Dirasakannya Karena Hijrah Itu Bisa Jadi Merugikan Kawan Jadi Kalau Selama Ini Dia Jual Narkoba Duitnya Banyak Kawan Kawan Suka Kenapa Royal Dia Bagi Tapi Setelah Dia Kawan Kawan Mulai Benci Macem Dia Pun Penghuni Surga Maka Diberikan Allah Kabar Gembira Maka Allah Berikan Dia Rezki Kelapangan Diberikan Kebaikan Kebaikan Semua Kejelekan Kejelekannya Itu Diganti Allah Dengan Hasanat Siapa Yang Bertakwa Kepada Allah Dijadikan Untuknya Makhraja Jalan Keluar Solusi Siapa Yang Bertakut Kepada Allah Dimudahkan Allah Urusannya Siapa Yang Takut Kepada Allah Dilipat Gandakan Balasan Pahalan Jadi Taqwa Maka Maka Dia Akan Berikan Dua Jalan Jalan Ini Jalan Ini Berjalan Di Siang Hari Panas Bepuluh Tapi Terang Berjalan Di Malam Hari Teduh Tapi Gelap Semua Ada Konsekuensi Life Is Take Risk Hidup Adalah Berani Mengambil Resiko Demikian Bang Alvin Baik Satu lagi Ustaz Bagaimana Kita Meyakinkan Saudara Keluarga Bahwa Jalan Hijrah Yang Kita Tempu Jalan Hijrah Yang Benar Jalan Yang Tepat Untuk Kita Pilih Kadang Kita Sudah Ikut Meyakinkan Justru Teman Kita Merasa Bahwa Aku Setelah Hijrah Ini Malah Jadi Susah Jadi Tidak Nyaman Duit Tidak Ada Bagaimana Kita Untuk Menginfluence Untuk Mengajak Mereka Meyakinkan Ustaz Bahwa Jalan Hijrah Ini Jalan Yang Tepat Yang Kita Pilih Orang Yang Terlalu Bersemangat Bersemangat Menggebu Kemudian Tidak Tercapai Yang Ditargetkannya Dia Kena Penyakit Futur Kehilangan Semangat Patah Semangat Putus Asa Itu Kalau Kena Ke Orang Biasa Epeknya Juga Biasa Tapi Kalau Kena Kedai Itu Dia Bisa Meninggalkan Jamaah Jadi Mancing Aja Kerjanya Dia Kena Penyakit Futur Jadi Kalau Antum Sudah Berusaha Beriktir Meyakinkan Orang Orang Tidak Yakin Ya Biasa Aja Memangnya Antum Lebih Hebat Daripada Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Juga Tidak Bisa Meyakinkan Azar Memangnya Kau Lebih Hebat Dari Nabi Muhammad Abdul Somad Abu Talib Juga Tidak Bisa Diyakinkan Kau Tak Bisa Ngasih Hidayah Pada Siapa Orang Yang Kau Sayangi Allah Yang Ngasih Hidayah Allah Cuman Nyuruh Kita Ada Usaha Enggak Ada Ikhtiar Enggak Pernah Ngomong Enggak Pernah Buat Enggak Saya Enggak Terlalu Pusing Orang Yakin Sama Enggak Sama Saya Aku Yakin Enggak Yakin Aku Sama Soman Itu Terserah Kau Mau Yakin Tak Yakin Aku Pun Tak Yakin Juga Sama Kau Jadi Yang Penting Saya Yakin Sama Allah Saya Yakin Perbuatan Saya Ini Benar Dan Saya Yakin Saya Dapat Pahala Saya Yakin Saya Masuk Surga Saya Buat Saya Jalan Terus Semua Orang Bilang Kau Tak Betul Selama Allah Bilang Betul Nabi Bilang Betul Saya Jalan Terus Tak Peduli Saya Cakap Orang Gak Pernah Masuk Kota Saya Komen Orang Gak Pernah Pengaruhi Pikiran Saya Saya Kalau Ketemu Sama Orang Saya Biarkan Dia Banyak Ngomong Makanya Banyak Orang Heran Ustaz Ini Kalau Ceramah Tapi Kok Ketemu Kok Diam Ya Saya Sedang Menganalisa Kemana Arah Cakap Dia Insya Allah Dua Menit Tiga Menit Sepuluh Kalimat Keluar Dari Mulut Bisa Saya Baca Oh Dia Sedang Meremehkan Aku Oh Dia Sedang Menghilangkan Semangat Aku Oh Dia Taiklah Sama Kau Apa Urusannya Jadi Saya Tak Terlalu Penting Yang Penting Saya Jaga Hubungan Saya Sama Allah Bangun Saya Malam Mandi Saya Saya Sholat Sunat Udu Habis Itu Saya Sholat Tawbat Habis Itu Saya Sholat Sunat Tajud Habis Saya Sholat Ajak Habis Itu Saya Berzikir Istighfar Seratus Selawat Seratus Itu Pokok Saya Hari Itu Pokok Saya Nanti Kalau Ada Tambahan Itu Sunat Sunat Yang Penting Hubunganku Dengan Allah Hubunganku Dengan Rasulullah Habis Masalah Manusia Kalau Kita Memikirkan Orang Letih Kita Sakit Kepala Kita Memikirkan Orang Orang Zaman Dulu Sakit Mikir Apalagi Orang Zaman Sekarang Orang Zaman Dulu Masih Dia Orang Petang Setan Manusia Setengah Setan Kenapa Tak Sakit Kepala Kita Jadi Kita Buat Aja Kita Laksanakan Yang Mau Ngomong Silahkan Ngomong Yang Suka Nulis Buat Nulis Yang Buat Film Grup Kita Terus Kita Jalankan Ngaji Saya Dulu Gitu Pulang Saya Setiap Sabtu Subuh Buka Pengajian Hadis Tak Usah Banyak Banyak Satu Hadis Apalah Kau Buat Pengajian Siapa Yang Datang Itu Begini Begono Saya Terus Saja Ngaji Tidak Peduli Saya Ngomong Apalah Buat Pengajian Tablik Akbar Sana Kemari Apa Saya Buat Saja Terus Tidak Peduli Saya Yang Penting Saya Buat Di Kelas Saya Ngajar Baca Kitab Ada Tablik Akbar Ada Di Kantor Kantor Ada Yang Online Ada Macam Merawat Pokok Kayu Merawat Akarnya Ada Merawat Batang Cabang 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 Ranting Merawat Putih Merawat Buah Merawat Pucuk Ada Semua Kita Lakukan Masalah Orang Mengkomen Ngapailah Diurus Itu Ngapailah Itu Urusan Dia Tidak 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 Manusia Ini Yang Selamat Dari Komen Orang Itu Prinsip Utama Siapa Yang Menyangka Bahwa Dia Akan Selamat Dari Komen Orang Maka Dia Gila Sedangkan Nabi Muhammad Aja Dikomen Orang Sahir Tukang Sihir Majnun Orang Gila Rajulun Mashur Orang Kena Santet Asatirul Awalin Tukang Dongeng Nabi Itu Apa Lagi Kita Bukan Pernah Jibril Datang Jumpai Saya Sedang Nabi Muhammad Yang Dijumpai Malaikat Jibril Dibawa Isra Mi'rat Aja Digitukannya Apalah Gila Gitu Kalau Dibunuh Orang Sedangkan Sedangkan Saidinal Hussein Cucu Nabi Dibunuh Orang Pancung Orang Kepalanya Sedangkan Usman Ditikam Orang Sedangkan Saidina Ali Ditikam Orang Sedangkan Umar Apalah Gila Kita Jadi Kalau Saya Ditakut Takuti Orang Saya Ini Pernah Bertugas Di Rusia Saya Menyaksikan Manusia Dia Maksudnya Menakuti Saya Senyum Senyum Aja Dalam Artinya Kau Pikir Takut Aku Dengar Cerita Kau Itu Dipancung Orang Kepala Cucu Nabi Tuhan Sedinal Hussein Bacalah Cerita Sedang Hussein Pancung Orang Kepalanya Diletakkan Orang Kepalanya Diambil Cucuk Cucuk Mulut Menangis Sahabat Nabi Mulut Itu Yang Dulu Dicium Nabi Dulu Kata Sahabat Menengok Mulut Sedinal Hussein Itu Kepala Cucu Nabi Itu Kepala Ini Makanya Saya Suka Membaca Sejarah Dengan Membaca Sejarah Itu Tak ada Apa-apanya Kita Ini Dengan Membaca Biografi Ulama Itu Tak ada Apa-apanya Kita Dan Tak ada Apa-apanya Juga Komen Orang Kita Dan Kita Menjadi Biasa-biasa Hidupnya Biasa-biasa Yang Luar Biasa Itu Nanti Balasan Yang Dikasih Allah Itu Baru Luar Biasa Belum Pernah Ditinggok Matas Belum Pernah Didengar Telinga Belum Pernah Terlintas Di Hati Manusia Kalau Perbuatan Kita Itu Biasa Perbuatan Orang Ke Kita Biasa Juga Yang Luar Biasa Itu Perbuatan Allah Ke Kita Itu Luar Luar Biasa Begitu Mbak Alvin Baik Masyarakat Artinya Berhenti Pada Ketika Kita Sudah Selesai Apa Menyampaikan Kewajiban Kita Gugur Kewajiban Kita Menyampaikan Da'wah Menyampaikan Apa Namanya Ayatnya Ada pun Berubah Atau Enggak Berubah Keluarga Atau Saudara Kita Itu Haknya Allah Yang bisa Yang bisa Membuat Orang Langsung Berubah Itu Itu Hanya Iklan Produk Itu Bisa Kalau Real Nyata Banyak Sekali Perubah Ceritakanlah Kisah Apakah Ketika Imam Syafi'i Meninggal Lalu Mesir Itu Langsung Berubah Baik Semua Enggak Apakah Ketika Buya Hamka Meninggal Lalu Kemudian Semua Orang Menjadi Baik Ya Tidak Dunia Tetap Begini Begitu Juga Kalau Kita Meninggal Dunia Tetap Begini Yang Baik Ada Yang Tidak Baik Ada Pengikut Nabi Muhammad Ada Pengikut Setan Pun Ada Yang penting Kita Sudah Berbuat Bang Alvin Berbuat Semangat Terus Saya Juga Insya Allah Berbuat Kita Saling Men Support Insya Allah Di Grup Grup Ini Di Grup Ini Banyak Anak Anak Muda Mengikut Kemarin Waktu Di Masjid Negara Di Kucing Sarawak Keluar Dari Masjid Saya Buka Kaca Saya Tengok Anak Anak Muda Lama Saya Menung Anak Anak Muda Anak Anak Kecil Ustaz Ustaz Saya Aku Dulu Rasanya Kecil Tak Ada Manggil Ustaz Jadi Kalau Ada Orang Bilang Dunia Ini Makin Hancur Enggak NT Hancur Dunia Ini Enggak Hancur Buktinya Anak Muda Masih Banyak Baik Baik Waktu Di Camp Tentara Di Kucing Hujan Lebat Takut Nengok Hujan Angin Kencang Duduk Saya Bila Ini Hujan Lebat Pindah Semua Kemah Duduk Orang Situ Siapa Bilang Dunia Ini Hancur Udah Hancur Dunia Ini Pak Dunia Mana Yang Hancur Masih Banyak Orang Baik Yang Penting Orang Baik Ini Kita Kelola Dengan Baik Kelola Jama'annya Dengan Baik Lalu Kemudian Diberikan Kajian Kami Gak Maulah Tabrik Akbar Aja Pak Ustaz Kasih Baca Kitab Tidak 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 Kasih Baca Kitab Tafsir Jalalen Tarif Tarif Kami Gak Maulah Baca Kitab Aja Pak Ustaz Kami Mau Pak Infokus Kemarin Malam Maulid Nabi Pak Infokus 75 Slide 2 Jam Kami Pak Ustaz Kalau Ceramah Aja Kami Maunya Baca Baca Sayir Maulid Pak Hadroh Buatkan Jadi Macam Makanan Juga Bawasan Kami Nasi Aja Kami Mau Nasi 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 Mandi Nasi Mandi Kurang Menggigit Beriani Kasih Beriani Kami Mau Nanya Nasi Goreng Pakai Petai Kasih Petai Apa Mau Dia Kasih Begitu Juga Dengan Maka Saya Selalu Mendengar Kita Jangan Cuma Menyampaikan Tapi Kita Mendengar Sampaikannya Ke Bang Alvin Kami Maunya Ustaz Dialog Interaktif Kalau Bisa Jangan Ngaji Ada Nyanyi Nyanyinya Kemarin Di Jogja Ada Rizal Armada Ada Macam Nyanyi Nyanyi Mereka Semua Kita Lakukan Untuk Melembutkan Hati Umat Nabi Muhammad Demikian Baik Masya Allah Luar Biasa Waktunya Kita Masuk Ke Sesi Jamaah Untuk Bisa Bertanya Saya Persilahkan Pertama Dari Dari Tadi Saya tunjuk Siapa Saya pin Padahal Nilang Boleh silahkan Resen Pakai fitur Resen Disitu Ibu Fatiah Fatiah Davirah Silahkan Ibu Open Open Mic Hitung Sampai Tiga Tidak Bisa Kita ganti Bisa Dewi 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 Sahraini Bergabung Bergabung Dengan Hijrah Bersama Awas Alhamdulillah Saya Sudah Mulai Memperbaiki Sholat Sudah 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 Mulai Hijrah Ustaz Mudah-mudahan Bisa istikwam Pak Ustaz Amin Dalam Hijrah Alhamdulillah Itu Saya mau Bertanya Ustaz Sudah Tiga Kali Saya Mimpi Ada di Tanah Suci Pak Ustaz Itu Artinya Apa Pak Ustaz Sudah Tiga Kali Saya Mimpi Ada di Mekah Pak Ustaz Selama Hijrah Ini Saya Mau Bertanya Sama Orang Tapi Saya Takut Menyampaikan Ke Orang Sakutnya Orang Tidak Percaya Terus Nanti Orang Ketawain Gitu Pak Ustaz Makanya Saya Bertanya Sama Ustaz Aja Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Pindah Dari Kota Makkah Kota Madinah Selama Enam Tahun Tidak Pernah Pulang Tahun Satu Tahun Dua Tahun Tiga Tahun Empat Tahun Lima Tahun Enam Tidak Pernah Pulang Tahun Keenam Di Kota Madinah Sahabat Nabi Bermimpi Ya Rasulullah Ya Kami Mimpi Mimpi Apa Kata Rasulullah Kami Mimpi Kita Kemakkah Sampai Di Makkah Kita Sawak Tawab Dan Sa'i Sebagian Kita Mencukur Rambutnya Kata Nabi Itu Maknanya Kita Akan Ke Tanah Suci Makkah Nabi Dan Sahabat Lalu Kemudian Masuk Tapi Tapi Sampai Sampai Di Tempat Namanya Sebuah Perjanjian Dalam Islam Ketika Tahun Keenam Itu Hudaibiyah Tidak Boleh Masuk Itu Menunjukkan Bahwa Allah Ta'ala Mengirimkan Pesan Ke Kita Wahyu Sudah Jibril Tidak Beratang Lagi Sudah Putus Sudah Tapi Kita Masih Ada Namanya Ilham Salah Satu Jalan Ilham Itu Melalui Mimpi Mimpi Itu Datang Untuk Menyenangkan Hati Orang Beriman Supaya Ada Kebahagiaan Ada Harapan Jadi Tetap Istiqomah Kalau Kita Pergi Kepada Sesuatu Tempat Ruh Kita Pergi Duluan Kita Mimpi Jumpa Orang Mimpi Mengunjungi Suatu Tempat Itu Bagian Dari Ilham Mimpi Itu Ada Tiga Yang Pertama Waswasah Misikan Setan Kalau Kita Mimpi Waswasah Menakutkan Mengerikan Bangun Kita Baca Ta'awus Dengan Meniupkan Sebelah Kiri Kalau Kita Mimpi Yang Baik Baik Kita Berdoa Kepada Allah Kita Semangat Cari Rezki Untuk Mewujudkan Mimpi Itu Seperti Sahabat Nabi Bermimpi Bersama Nabi Mewujudkannya Mimpi Itu Datang Dari Malaikat Amin Ada Lagi Namanya Adwasu Ahlam Bunga Bunga Tidur Proses Berpikir Di Siang Hari Yang Tak Terwujud Terbawa Di Malam Hari Alam Bawah Sadar Nah Jadi Saya Yakin Dan Percaya Sudah Taubat Sudah Hijrah Sudah Solat Menutup Awrat Allah Ingin Memberikan Kabar Gembira Maka Dinampak Kita Sedang Melaksanakan Ibadah Di Tanah Suci Mudah Kita Semua Diberikan Allah Panjang Umur Sehat Badan Reski Sampai Ke Tanah Suci Amin Terima kasih Banyak Pak Ustaz Terima kasih Ibu Kita Lanjut Ke Penanyaan Berikutnya Kami Bacakan Dari Chat Ketika Berhijrah Tentu Akan Banyak Tantangan Baik Materi Batin Tekanan Lain-lainnya Bagaimana Triknya Agar Keimanan Kita Tetap Kuat Agar Hijrah Itu Bisa Berjalan Dengan Baik Karena Logika Akal Manusia Itu Suka Berdasarkan Analisis Logis Dan Tidak Logis Masuk Nalar Atau Tidak Nalar Hati Kelansung Inna Sanulki Alaika Kaulan Saqilah Kami Akan Memberikan Kepadamu Kalimat Yang Berat Wahai Muhammad Sallallahu Sallam Kami Akan Memberikan Kepadamu Kalimat Yang Berat Nanti Kau Akan Terusir Dari Kampung Paman Yang Sayang Kepadamu Menjadi Musuh Abu Lahab Lalu Lalu Kemudian Apa Perintah Allah Supaya Nabi Kuat Disuruhnya Solat Malam Solat Malam Itu Membangun Pondasi Banyak Orang Memperhatikan Relif Atap Kubah Cantik Tapi Pondasinya Lemah Jatuh Tumbang Makanya Hubungan Kita Kepada Allah Dibangun Dengan Solat Malam Bangun Malam Mandi Solat Sujudnya Lama Mengadu Pada Allah Kalau Kita Bangun Pondasinya Kuat Maka Siang Angin Datang Kencang Begoyang Sikit Aja Dia Tapi Tetap Tegak Tiang Panjang Minta Allah Kepada Allah Dengan Sabar Dan Solat Tegak Solat Di dalam Solat Ada Baca Quran Di dalam Solat Ada Zikir Di dalam Solat Ada Puasa Di dalam Solat Ada Doa Di dalam Solat Ada Puji Pujian Di dalam Solat Ada Takbir Di dalam Solat Ada Tasbih Di dalam Solat Ada Tahmid Di dalam Solat Ada Puasa Di dalam Solat Kok ada Puasa Ya Karena Orang Solat Tak Makan Di dalam Solat Ada Wukuf Masa Di dalam Solat Ada Wukuf Karena Orang Solat Berhenti Dari Semua perbuatan maksiat dan dosa Jadi sholat itu luar biasa Hubungan kita dengan Allah itu Dengan sholat Maka disebut Untuk menguatkan kita Dari komen orang Caci maki orang Sumpah serapah orang adalah sholat Bagaimana kita berhubungan Dengan Allah SWT Bukan dengan cara mengambil bunga-bunga Diletakkan di pinggir jalan Bukan dengan cara memotong Binatang lalu dimasak Diletakkan di tanah lapang Hubungan kita dengan Allah dibangun Dengan sholat Alhamdulillah Yurabbil alamin Apa kata Allah? Amidani abdi Apa jawab Allah? Ambaku sedang memuliakan aku Apa kata Allah? Amidani abdi Ambaku sedang mengagumkan aku Iyaka na'abudu Iyaka nasta'in Apa jawab Allah? Sa'alani abdi Walaku ma'a sa'al Ambaku sedang meminta Kepada aku Maka ku berikan Apa yang dia minta Kapan kita dekat dengan Allah? Waktu tak? Waktu sujud Akrabu mayakunul abdi Mirabdi fa huwa sa'ajib Maka nikmatilah sujud itu Banyak orang makan Tapi tak menikmati makan Suap kanan kiri Kunyah Gul Gul Kenyang selesai Tapi tak menikmati makan Tapi kalau orang menikmati makan Nampak dia menikmati makan Saya taunya menikmati makan itu Waktu ketemu kawan yang menikmati makan Barulah saya sadar Lupanya selama ini Saya tak menikmati makan Saya hanya sekedar makan Tapi tak menikmati makan Ya kalau makan cepat Cucu-cucu selesai Pas saya tengok kawan saya Kata dia kalau tak menikmati Ini ada santannya Ini ada gulanya Ini ada rendangnya Oh iya rupanya Begitu juga lah sembahyangnya Banyak orang sholat ini Dia tak menikmati sholat Tak ada connecting dia Dengan Allah SWT Padahal di saat sujud itu Kita sedang mengadu kepada Allah Aku risat simaki Sipulan Tak ada tempatku minta Kepala umum kau Berikan dia hidayah Ya Allah Kalau mau kuat Sholat Demikian Allah Baik berikutnya Kami persilahkan Untuk Bapak yang ada di Zoom Untuk akun Zoom Bernama Musrian Musrian Banda Aceh Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Ustaz Perkenalkan Nama saya Musrian Ustaz Asal Banda Aceh Jadi Jadi Umar Parun Tentang materi Mengenai Keimanan Sholat kita Jadi pertanyaan gini Ustaz Gimana Ustaz Untuk mengingatkan orang lain Ustaz Tentang sholat Pentingnya sholat Karena Terlalu banyak Ustaz Orang-orang sekarang Meremehkan sholat Gimana kita memberitahunya Ustaz Supaya Kan Sungguh itu kan lapang Tidak cukup untuk sendiri orang Maka ajaklah Saudara-saudaramu Pada jalan kebaikan Begitu Pertanyaan Ustaz Siapa yang melihat Kemungkaran Robahlah dengan tangannya Merobah dengan tangan Itu adalah dengan Kekuasaan Jadi kalau Antum punya Kekuasaan Antum direktur Perusahaan Syarat Menerima Manager Karyawan Sholat Kalian walaupun IQ kalian hebat Lulusan Jerman IP4 Kalau tak sumpayang Tak aku terima Itu namanya dengan Kekuasaan Kalau sholat Sholat Lulus Dengan kekuasaan Tak sanggup Karena tak ada kekuasaan Fabi lisa nih Dengan lidah Kalau sholat 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 Suami paling tidak berani Bercakap ke istrinya Sholat Istri bercakap ke suaminya Sholat doang Bercakap ke anak Sholat Menantu Sholat Cucu Sholat Dengan lisan Tak berani dengan lisan Sekarang ada Video Ustadz Latif Tentang sholat Viral Ada video Buya Yahya Tentang sholat Begitu banyak Kita tinggal copy Kita tinggal upload Lalu kemudian Kirim Share di grup Alas Soalim Kata dia Nah itulah Namanya dakwah Itulah dakwah itu Nabi aja Dilempar orang Pake batu Berdarah pelipisnya Patah giginya Berdarah Terompah kayunya Karena darah Kakinya Di taif Kita baru Sekali aja Di komen orang Langsung Langsung berhenti Katanya umat Nabi Muhammad Kalau umat Nabi Muhammad Tahan Kalau tak tahan Berarti umat Nabi palsu Laitu Maka dikuatkanlah Hati kita Sanggup dengan Kekuasaan Pake kekuasaan Tak sanggup Karena tak punya Pake lisan Pake lidah Tak juga sanggup Pake hati Makna dengan hati Jangan ikuti Orang tak sholat Antum tulis aja Di google Itu Uas Sholat Kalau antum Pandai ceramah Ceramah itu Pandai ngobrol Ngobrol Buat podcast Tidak pandai kami Pak Ustaz Tulis di google Tulis di youtube Tulis youtube itu Uas Meninggalkan Sholat Uas Meninggalkan Sholat Enter Hmm Kita hitung Berapa video Uas meninggalkan Sholat Satu Dua Tiga Empat Hmm Banyak sekali Kita hitung Hukum meninggalkan Sholat Lima waktu Tinggal Sar-sar-sar Meninggalkan Sholat Karena sakit Meninggalkan Sholat Tiga kali Oh Renungan Tuh Yang malah Sholat Banyak kali Tinggal share Download Mau share link Mau share video Semua bisa Tak ada lagi susah Zaman sekarang Zaman dulu Orang payah Ingat dalilnya Payah Ingat ayatnya Payah Ingat ustaznya Sekarang Sekaligus Satu paket Ada ustaznya Ada suaranya Ada gambarnya Ada dalilnya Akhirimkan Jangan lupa Doa Doa Malam Ya Allah Ini saudaraku Kawanku Jiranku Sahabat Kubukakan Pintu Hati Demikian Bang Alvin Wallahu'alam Baik Assalamualaikum Mungkin Sudah Pukul 21 Lewat 15 Terakhir Penutup Sekaligus Doa Dari Ustaz Tafur Somad Ada Satu Mungkin Quasing Statement Dari Tuan Guru Bisa Diambil Dari Bagaimana Kita Supaya Hati Kita Tambah Yakin Bahwa Kita Harus Hijrah Sekarang Tidak Nunda Nunda Lagi Itu Bagaimana Cara Menyakinkan Hati Pengamatan Saya Orang Sekarang Itu Mestinya Lebih Beriman Dari Orang Dulu Kok Gitu Orang Dulu Orang Dulu Itu kan Mesti Datang Ke rumah Tok Guru Mesti Datang Ke Masjid Lalu Ustaz Cerama Kematian Datang Tiba Tiba Ada Yang Sedang Bicara Tiba Tiba Mati Zaman Sekarang Tidak Perlu Kita Buka Aja Handphone Itu Tulis Tulis Tiba 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 Mati Pembawa Acara TV Tiba Tiba Mati Ada Satu Video Khusus Untuk Angkat Berat Mati Angkat Berat Mati Angkat Berat Mati Coba Tengok Video Ada Mbak Acara Mati Baca Quran Mati Khotib Mati Ada Video Itu Yang khusus Kamera CCTV Di Masjid Orang Yang mati Sedang Sholat Aja Enggak Juga Terbuka Itu Memang Dilaknat Allah Ta'ala Jadi Kalau Ada Orang Zaman Sekarang Tak Juga Terbuka Pintu Hatinya Itu Sebab Makan Haram Orang Kalau Makan Haram Memang Susah Terbuka Pintu Hati Itu Maka Disuruh Atip Mata Alam Jadi Setelah Pengamatan Saya Di Zaman Modern Ini Belajar Lebih Mudah Ngaji Lebih Mudah Nyari Saya Untuk Share Video Kalau Ditanya Orang Ustaz Tolong Jelaskan Tentang Ini Langsung Saya Tulis Saya Share Tiga Video Lima Video Saya Share Memudahkan Semua Termasuk Saya Berdakwah Mudah Zaman Sekarang Zaman Dulu Susah Jadi Tinggal Lagi Adalah Mengambil Perenungan Zaman Dulu Wasilahnya Tidak Banyak Tapi Tujuannya Sampai Zaman Sekarang Wasilahnya Banyak Tujuannya Tidak Sampai Ambil Satu Contoh Komunikasi Zaman Dulu Wasilah Komunikasi Cuman Satu Ngomong Tapi Sampai Zaman Sekarang Ada Tulisan Ada Buku Ada Novel Ada Khutbah Ada Cerama Ada Tausia Ada Instagram Ada Video Pendek Ada Story Tapi Pesannya Tak Sampai Apa Yang Menyebabkan Pesan Tak Sampai Hidayah Itu Maka Kita Minta Hidayah Yang sudah dapat Hidayah Minta Istiqamah Ada Kawan Yang Mengingatkan Kita Salah Satu Yang Mengingatkan Kita Grup Ini Ngaji Sepukan Sekali Itu Untuk Mengingatkan Kita Semuanya Demikian Bang Alvin Baik Terima kasih Kepada Tuhan Guru Yang Sudah Berbagi Ilmu Kepada Kita Semuanya Masya Allah Dalam Perjalanan Safarnya Masya Allah Beliau Besok Akan Melakukan Ibadah Umrah Masih Bisa Menyempatkan Untuk Berbagi Kepada Kita Kita Doakan Teman-teman Sahabat-sahabat Semuanya Memang Allah Wancarkan Perjalanan Beliau Amin Baik Terakhir Ustaz Kami Minta Doanya Dan Juga Ada Titipan Doa Dari Beberapa Jamaah Ini Ada Beberapa Yang Titip Doa Sedang Sakit Khusus Untuk Ibu Retno Ibu Nur Fadilah Dan Ibu Siti Fatimah Fadal Ustaz Allah Hazi Nia Untuk Niat Yang Baik Yang Sakit Disembuhkan Yang Dalam Kesulitan Dimudahkan Al-Hazih Niyah Al-Fatihah A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Aliki Yawmiddin Iyaka Na'bud Wa Iyaka Nasta'in Udina Suratul Musta'qin Suratul Ladinan Amta Alayhim Walil Madhu Alayhim Walallal Amin Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Assalamualaika Ya Rasulullah Wa'idhukum Dikalimati Allah Supaya Allah Melindungi Semua jamaah Dari segala Gangguan baik Yang Zahir Maupun Yang Batin Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah Yang Maha Menyembuhkan Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah Yang Maha Mencukupkan Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah Yang Maha Menyihatkan Isfi Mardana Sembuhkan Saudari-saudara kami Ya Allah Shifa'an Ajilan La yugadiru Saqaman Berrohmatika Ya Arhamarrohim La tadaklana Damban Illa Ghafarta Ampun kan Dosa-dosa kami Yang Sakit Sehatkan Angkat penyakitnya Ya Allah Yang Meninggal dunia Curahkan rahmatmu Yang Musafiran Yang Musafir Sampaikan Ketujuannya Yang Belum Berjodoh Jumpakan Dengan jodoh Yang Baik-baik Berikan Keturunan Yang Salih Dan Salih Segala Hajat Dunia Hajat Akhirat Baik Bagi kami Dan Engkau Ridha Maka Mudahkan 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 Ya Allah Ya Arhamarrohim Irhamna Engkau Maha Kasih Dan Sayang Sayangikan Ya Latif Ultuf Bina Engkau Yang Maha Memiliki Kelembutan Jadikan Hati Kami Lembut Wahdina Berikan Kami Hidayah Wahdibina Berikan Orang Lain Dapat Hidayah Melalui Lisan Kami Waja'alna Sababan Lima Nehtada Jadikanlah Segala Amal Kami Menjadi Sebab Sampainya Hidayah Kepada Saudara Saudara Kami Janganlah Saudara Saudara Kami Karena Mereka Juga Adalah Hambamu Ya Allah Engkau Yang Membalikkan Hati Kulubana Kau Kau Husnil Khatimah Wala Takhtim Alayna Bisu'il Khatimah Allahumma Jema'ana Ma'al Habib Mustafa Sebagaimana Kami Bersama Di Dunia Ini Buat Juga Kami Bersama Di Surga Jannat Firdaus Rabbana Fila Nazulubana Ampurkan Dosa Kami Uli Abaina Ayah Kami Uli Ummatina Amma Kami Uli Azwajina Pasangan Hidup Kami Rabbana Atina Fildun Ya Sana Terima kasih Bang Alvin Semua Tim Bapak Ibu Abang Kakak Adik Jema'ah Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Alhamdulillah Rabbana Amin Jazakumullah Karan Kasir Kepada Guru Kami Ustaz Abu Somad Berbagi ilmu Kepada Kita Semuanya Kita Berdoa Semoga Allah Berikan Kita Kepemahaman Bisa Mengamalkan Bisa Juga Mengajarkan Terima kasih Juga Untuk Para Jema'ah Yang Sudah Bersempat Untuk Hadir Pada Malam Hari Ini Untuk Bergabung Ke Grup Whatsapp Kami Share Linknya Di Kolom Chat Silahkan Yang Belum Bergabung Boleh Bergabung Di Sana Grup Whatsapp Kami Nama Grup Nya Hijrah Bersama Awas Kami Ijin Matikan Kolom Chat Silahkan Bergabung Klik Saja Bapak Ibu Masih Bapak Untuk Beramal Soleh Berwakaf Atas Nama Orang Tua Untuk Pembangun Pondok Pesantren Az-Zahra Ini Semua Dalam Rangka Berkhidmat Kepada Guru Kita Masya Allah Perjalanan Da'wah Beliau Pondok Inilah Nanti Yang Akan Menjadi Dedikasi Beliau Untuk Mendidik Generasi Melanjutkan Perjuangan Da'wah Beliau Kelak Di sana Akan Dididik Para Generasi Ahlu Quran Para Calon-calon Ulama Bapak Ibu Bisa Ikut Kontribusi Dapatkan Jariahnya Dapatkan Pahala Jariahnya Yang Kekalabadi Meskipun Kita Kelak Sudah Meninggal Dunia Selama Proses Belajar Mengajar Di sana Masih Ada Bersujud Baca Quran Berzikir Di sana Masih Ada Maka Insya Allah Aliran Pahalanya Akan Mengalir Ke Abang Kakak Ayah Bunda Semuanya Cara Bergabungnya Langsung Saja Klik Dukung .sidak .id slash UAS Kami Langsung Sampaikan Link Untuk Bergabungnya Untuk Bersodako Berwakaf Di Kolom Chat Bapak Ibu Boleh Langsung Klik Di situ Nominalnya Mulai Dari 10.000 Rupiah Jadi Tidak Ada Alasan Dan Misalkan Bapak Ibu Masih Belum Berkesempatan Untuk Bisa Bersodako Berwakaf Boleh Ikut Share Share Link Yang Sudah Kami Bagikan Insya Allah Sedekah Share Nya Juga Menjadi Pahala Semuanya Keberkahan Link Kami Bagikan Kembali Sedekah Atas Nama Orang Tua Bangun Pondok Santara Pengarahannya Detail Informasinya Bagaimana Pondoknya Akan Dibangun Dan Sekarang Sudah Sampai Progres Mana Sudah Ada Termasuk Himpunan Perolehan Dari Sodako Wakafnya Sudah Sampai Berapa Miliar Sudah Ada Di situ Bapak Ibu Bisa Ngecek Dan Penyalurannya Untuk Pembangunan Sudah Ada Lengkap Detail Insya Allah Ini dalam rangka Transparansi Kepada Jamaah Semuanya Dan Masya Allah Bapak Bergabung Dari Bulan Agustus Tahun Lalu Itu Berkontribusi Setidaknya 50% Untuk Pembangunan Masya Allah Semoga Allah Berkahi Semuanya Kalau ganjar Dengan pahala Terbaik Amin Terima kasih Saya Mohon maaf Jika ada Salah kata Jika ada Kekurangan Pasti datangnya Dari saya Pribadi Dan jika ada Yang benar Pasti datangnya Dari Allah S.W.T Kali lagi Kami masih menunggu Bagi Bapak Ibu Bangka Kaya Bunda Yang ingin Boleh katakan Don Sudah Sudah Bang Biar yang lain Ikut Termotivasi Ikut Menyumbang Nah linknya Kan belikan lagi Ada yang Minta link lagi Don Masya Allah Don Masya Allah Kak Aris Kak Desi Mulai dari 10.000 10.000 rupiah Kita bisa Dapat pahala jariah Yang tanpa putus Masya Allah Disitu Akan dibangun Pondok Pesantren Az-Zahra Lokasinya Di Kampar Riau Itu Yang sedang dibangun Adalah Pondok Pesantren Untuk Ikhwan Kalau ingin Ahwat Alhamdulillah Sudah berjalan Ini langsung Diasu oleh Istri dari Ustadz Abu Somad Yaitu Ustadzah Zahra Fatimah Zahra Nah insya Allah Yang pondok Yang sesatunya ini Yang Ikhwan Nanti Akan beroperasi Di bulan Juni Tahun Tahun depan Insya Allah ya Kalau misalkan Ini ada halangan Nah bagi Bapak Ibu Bangga Kaya Bunda Yang ingin dapat Pahala jariah Sekali lagi Boleh Klik link yang sudah kami share Dukung.sidak.id Slash UAS Nanti kalau sudah Menuju ke halaman tersebut Langsung saja isi Nomor HP-nya Email-nya Dan ikuti Tata caranya Kalau misalkan sulit Hubungi nomor saya Misalkan sulit Tidak bisa Begitu ya Hubungi nomor saya Nanti insya Allah kami bantu 0816-4936-2525 0816-4936-2525 Bang Alvin Bisa hubungi saya Jika sulit Jika sulit Untuk donasi langsung Di website Baik Bezakumullah Linknya kami bagi Apa nomor HPnya Kami bagikan itu ya 0816-4936-2525 Alvin 0816-4936-2525 Saya matikan dulu chat Biar Tidak tertimpa Oke Nah itu Baik Insya Allah Mohon doanya Untuk guru kita Insya Allah besok pagi Jam 8 Beliau akan Take off Menuju Jeddah Dalam rangka ibadah umrah Kita doakan Menahan Allah berkah Di perjalanan beliau Dan menahan kita juga Bisa nyusul Kelak Amin Allah Amin Terima kasih Tegak bangka ke ayah bunda Mohon maaf Jika ada salah kata Yang benar datangnya dari Allah Dan yang salah dari saya pribadi Insya Allah kita berjumpa lagi Di pekan depan Pekan depan Di hari Selasa Malam Rabu Jam yang sama Jam 20.00 Waktu Indonesia Barat Insya Allah temanya Menyusul Jauh di mata Namun dekat dalam doa Istiqomah Sampai jannah Sampai jumpa Di bayitullah Mari kita tutup Dengan lapasan Alhamdulillah Doa Kafaratul majlis Subhanakallahumma Bi hamdika Asyadu Alla ilaha ilaha Anta Astagfiruka Wa'atu Bilaik Terima kasih Yang sedang sakit Semoga Allah sembuhkan Yang sedang Allah berikan masalah Semoga Allah selesaikan Masalahnya Yang sedang dirundung Kesedihan Allah bahagiakan Yang berharap jodoh Semoga Allah berikan jodoh Yang soleh solehah Yang sedang Apa Berharap punya anak Pengen punya anak Semoga Allah berikan keturunan Yang soleh soleh Amin Allahumma amin Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kato 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 Altyazı M.K.